Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K resmi diperpanjang hingga 11 Oktober mendata. Sehingga saat ini jumlah pelamar P3K yang mendaftar dan upload berkas melalui akun sebanyak 2.360 pelamar P3K. Dari jumlah tersebut, formasi tenaga guru belum terpenuhi atau sedikit pelamar. Sejak dibukanya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, para pelamar P3K di Kabupaten Tanjung Cabung Barat antusias mendaftarkan diri dalam perekrutan ini. Hingga per 10 Oktober 2023, pelamar P3K dari formasi guru masih belum mencukupi kuota. Sebab sesuai jumlah formasi guru P3K di Kabupaten Tanjung Cabung Barat berjumlah 1.635 formasi. Namun saat ini baru berjumlah 1.055 pelamar formasi guru. Kabit pengadaan status dan informasi kepegawaian, Siti Rahmah Husin menjelaskan, seharusnya sesuai jadwal penutupan pendaftaran pelamar P3K pada tanggal 9 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Namun karena ada gangguan teknis serta tingginya minat pelamar, maka jadwal seleksi penerimaan P3K dan CPNS diperpanjang hingga 11 Oktober. Ia juga menyebutkan bahwa pelamar P3K di Kabupaten Tanjung Barat saat ini sebanyak 2.360 pelamar. Ini terdiri dari 3 formasi yakni tenaga guru 1.055, tenaga kesehatan 871, tenaga teknis 434. Namun dari jumlah formasi tersebut, pelamar tenaga guru belum mencukupi kuota. Sebab sesuai kuota formasi berjumlah 1.635 formasi. Meski demikian, ia pastikan jumlah formasi guru akan bertambah hingga akhir masa pendaftaran pada 11 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk jumlah selamar pada pengadaan P3K untuk tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Barat, ini dapat saya sampaikan jumlah totalnya itu sampai pagi tadi itu 2.360. dengan rincian guru sebanyak 1.055 orang, teknis 434 orang, nah kelas itu 871 orang formasi. Mungkin bu, 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 bu. Berarti masih sekitar hampir 600 lah, dan yang sampai 600 masih ada kuota yang belum tercapai. Berarti untuk tenaga lainnya itu bu, bu, sudah melebih kuota semuanya, bu, bu, bu. sampai tanggal 11, 11 itu kan berarti malam jam 2, 3, 5, 9 itu baru tutup kan, tanggal 11 besoknya tetap verifikasi lanjutkan oleh supervisor sampai dengan pengumuman tanggal 14 Lebih lanjut Rahma menambahkan perpanjangan masa pendaftaran pelamar P3K maka jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober hingga 18 Oktober mendatang Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan